Aku juga bisa kayak profesor Saudara-saudara sekalian Caket itu, amin menang wajib, amin kalah dosa Quran Surah Al-Qasus ayat 26 Halo semua, jumpa lagi di channel ini Oke, apa kabar teman-teman semua Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua Yang selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Rejeki yang banyak Serta dipanjangkan umurnya Dan segala urusan dipermudahkan Oke teman-teman Kali ini kita ada berbagai macam video ya Yang menarik, yang layak dan patut Untuk kita reaksi bersama-sama Di kesempatan kali ini Oke, langsung saja kita ke video yang satu ini Kau lebih suka Pemimpin yang bicara Halus-halus Bicara kayak profesor Jadi gini, 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 gini Kalau profesor gini Ya Aku juga bisa kayak profesor Saudara-saudara sekalian Segala-saudara sekalian yang saya hormati Negara kita dalam keadaan sekarang Akan meningkat ekonominya Bla 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 Sering ditegur Oleh elit-elit Jakarta Pak Prabowo kok Ngomongnya kasar-kasar ya Aku ini mantan serdadu Yang ngomongnya kayak gitu Gak bisa ngomong manis-manis Gak bisa ngomong bulet Ngalur hidul Ngalur hidul Gak jelas Gak jelas Kata-kata manis Aduh Ember siapa ini Kata-kata manis Omon-omon-omon terus Saudara-saudara Terakhir Terakhir Saya minta Rakyat Yang ada di simpang lima ini Yang dari Jawa Ternak Dan Semarang Dan sekitarnya Dan ada juga dari tempat jauh Saya minta Ya Saudara-saudara Saya sedih sekali Kemarin di Jakarta Dikasih nilai rendah Saya dikasih nilai Sebelas dari seratus What? Saya Sudah sekolah ke Amerika Ke Jerman Ke Inggris Ke Swiss Belum pernah ada guru Sejahat itu It's done Good boy Saudara-saudara Kalau di sekolah Lima udah merah Empat Apalagi Aduh Aku hanya dikasih Satu koma satu Sekarang Tapi Tapi maaf ya Saya ini Besar di Jakarta Lahir di Jakarta Jadi sering bahaslah Jakarta Baga betawi Saya mau Sebetulnya jawab Disitu ya Emangnya lo siap Emangnya lo pikirin Sorry Tapi Sekarang Jujur ya Aku minta Dari rakyat Simpang lima ini Aku dikasih nilai Berapa hari ini Berapa Berapa Seratus Seratus Ya Seratus Kebanyakan Aku Aku terima kasih deh Dengan Sembilan puluh Oke teman-teman Jadi Video ini adalah Video dari Waktu Bapak Prabowo Berkampanye ya Teman-teman ya Jadi Disini beliau Kembali ya Mengingat Masa-masa Waktu Dikasih nilai Oleh Pak Ganjar Dan Pak Anis ya Tapi lebih Disini sih Lebih Yang disinggung Kalau menurut saya sih Lebih ke Pak Anis ya Mulai dari Omon-omon ya Janji-janji manis Atau yang Gak bisa berbicara Manis-manis ya Maunya Ceplos-ceplos gitu Belak-belakan gitu Apa adanya gitu Kemudian disini Juga Memperagakan Bagaimana Seorang Profesor ya Pak Prabowo Saya juga bisa Jadi profesor Nah Gimana menurut kalian Teman-teman Jadi Pak Prabowo Dalam kampanye Masih Ya Mengungkit-ngungkit Waktu Pengalaman Di depat Yang sudah lewat Ya teman-teman ya Masih inget-inget Sepertinya Membekas di hati Oke lanjut Kita ke video selanjutnya Teman-teman Kehidupan Menjelang Pemilu Anjing Anjing Emosian banget sih Itu orang Pasti pendukung Prabowo Itu orang Udah jangan marah-marah Sabar Kayak Mahfud MD Itu Orang yang sabar Gak bisa begitu Pasti IQ-nya 70 Itu orang Kan secara statistik Indonesia itu IQ-nya rendah Ya udah sih Bawel banget loh Kayak Anies Bawelan mana Ma Gibran Masih kecil Dateng ngil Ya udah sih Namanya juga Anak Presiden Ayo dong Ayo dong Namanya juga Anak Presiden Masih kecil Dateng ngil Bisa aja Si abang Nanya jalan Pas musim calai Jalan Puri Dimana ya pak Jalan Puri Oh Bapak lurus aja Nanti ketemu Mas Sinton Bapak belok kanan Nah Nanti gak jauh dari situ Ada pertigaan Yang ada Eriko Sutarduganya Bapak belok kiri Nah Eriko Sutarduganya Yang mana nih pak Yang lagi silat Apa yang lagi Amapak Ganjar Yang Tanjidor Yang Tanjidor Nah Bapak belok kiri Lurus aja Nanti sebelah kanan Ada Cong Sungkin Lagi hormat Bapak hormat balik Oh iya Pelan-pelan tuh pak Posisinya nanti Sebelah kiri Ada gang Seberang Faldo Maldini Nah Oh itu jalan Puri Gak tanya lagi Amap Faldo Maldini Saking banyaknya Baru jadi ketua partai Baru jadi ketua partai aja Laganya udah sombong Maunya dapet segala macem Padahal partainya aja Jolongan What's up Kok mau-mauan Kita Ngoves 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 Pada yang gak pernah Kepilih Ampun 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 Nya besok Hopi Ah ibu ini bisa aja Ya sebenernya ibu ini Nyindir siapa ya teman-teman ya Nyindir Prabowo Atau Nyindir Muhaymin Amin menang wajib Amin kalah dosa Quran Surah Al-Qasus Ayat 26 Quran Surah As-Syu'ara Ayat 107 125 143 162 178 193 Quran Surah Ad-Duhun Ayat 18 Ayat 51 Quran Surah At-Takwil Ayat 21 Dan Quran Surah At-Tin Ayat 3 Tabuk tangan Untuk kemenangan Amin Amin menang Amin kalah Tatat itu Woi 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 Tatatatat Tatatat Yo yang benar baik Tatat Amin menang Atau kalah itu Ketentuan Allah Tidak terikat Hukum wajib Atau hukum haram Ketentuan Allah itu loh Eh Apalagi bawa-bawa Empat ayat itu Apa hubungannya Dengan menang kalah Atau dengan memilih Empat ayat Yang Jenengan sebutkan Itu apa hubungannya Jenengan Mengambil hukum wajib Dari Empat ayat itu Dari mana Cara penggaliannya Bagaimana Coba saya pengen tahu Kalau orang Ijtihadnya Memandang Di Amin itu Ada Termasuk Akhofid Doruren Atau bahkan melihatnya Nanti dengan Amin Amar Ma'ruf Nahimukar Tercapai Nah itu Hukum wajib Memilih Anis Itu hanya berlaku Kepada orang yang Ijtihadnya Seperti itu Hukum memilihnya Bukan menang kalahnya Hukum memilihnya Bagi yang melihat Akhofid Doruren Atau manfaat lebih besar Ke 03 Wajib memilih 03 Itu berlaku Kepada orang yang Memiliki Ijtihad itu Menang kalah itu Tidak diberlakuan Hukum Eh caprak Ketauan Terjemahannya Kalau yang memilih Amin Wajib Kalau Amin kalah Dosa Gimana ini Untuk pasangan Milih Untuk calon yang 02 Dan 03 Ini Siap-siap Kena dosa Ini teman-teman Kalau begini caranya Gimana menurut kalian Teman-teman Yang 02 Dan 03 Boleh komen Di bawah Saya menentang Politik identitas Karena bagi saya Politik identitas Dengan membawa-bawa Agama itu Mempermainkan Agama Mengajak-ngajak Orang Untuk ikut Demi agama Padahal yang Ngajak ini Sebetulnya Mencari dunia Yaitu Jabatan Dunia Kepada orang Banyak Katanya Ngajak-ngajak Kalau ikut Saya masuk Surga Nyoblos Saya masuk Surga Sini saya Habib Dari Saudi Arabia Menyatakan Bahwa Saya pendukung Anis Masjid Karena Tidak Bantu Anis Akan Terkutuk Dan masuk Neraka Jahanam Waduh Waduh Gimana ini Habib dari Saudi Arabia Ini guys Eh Poyang Mejanya Kalau yang Tidak Tidak Milih Anis Terkutuk Dan masuk Neraka Waduh Kok jadi Kayak gini Ngeri Amat Gitu Gimana Menurut kalian Teman-teman Padahal Soal Surga Dan neraka Itu kan Urusannya Tuhan Gimana Hubungan kita Sama Tuhan Gak ngerti lagi Oke kita lanjut Ke video selanjutnya Teman-teman Video yang serupa Teman-teman Oke Masa Allah Masa Allah Sampai Gowong 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 E Ojo Nyesatkan Kueki Sampai Gowong Gowong Amin Menang Wajib Amin Kalah Dosa Catat itu Gak sejak Kapan Surga Dan neraka Ditentukan Goro-goro Presiden Gak 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 Sejak Kapan Wong Milih Presiden Ini Harus Wajib Jabang Bayi Gak Kue Gawa Peci Gawa Kemejan Gak 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 Tidak Apa Bisk Vk Memilih Seorang Pemimpin Harus Wajib Jelaskan Dari mana dalilnya Ayatnya Putri Ternyata Ayat 107 125 143 142 178 143 Ayat 118 Ayat 111 Ayat 111 Ayat 111 Ayat 111 Ayat 111 Udalam 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 Makin tikun Makin tidak karuan Nent bailah Bawai Dan copot P suffering Amin menang Amin kalah Sudah Sudah Dosa dosa atau enggaknya itu ditentukan goro-goro milih amin sesat kuegi jabang bayi yang milih Prabowo tunjuk tangan yang milih Ganjar tunjuk tangan ibu Ganjar nggak apa-apa ibu kenapa milih di Ganjar kalau saya milih Ganjar karena saya kan ikutin sosial media dia untuk secara berkomunikasi dengan warganya lebih komunikatif terus juga bahasanya pakai bahasa yang lebih mengenak warganya lebih mengerti dan orang juga lebih dan hampir di kontrol oke boleh hampir ibu yang pilih Anies ibu yang pilih Anies aku ibu kenapa saya memilih Anies karena di jaman sekarang ini Pak kita harus kita harus memilih memilih salah pemimpin yang jelas ya demi Allah ya kalau gara-gara pilpres berbeda pilihan kita saling benci kita bukan orang beriman tidak beriman kamu sebelum kamu menciptai saudara muslim kamu seperti menciptai dirimu saling cinta kita saling sayang perbeda politik itu biasa ini negara demokrasi setuju banget ya apa yang disampaikan oleh ustad ini ya teman-teman ya jadi meskipun kita perbedaan pilihan ya dalam memilih calon presiden ya itu nggak boleh saling benci ya teman-teman ya malahan kalau ada suami istri beda pilihannya sampai cerai tuh waduh parah banget itu ya teman-teman ya oke kita boleh beda pilihan mau milih yang 01 monggo 02 silahkan atau 03 juga boleh ya teman-teman ya yang penting nggak ada rasa kebencian ya teman-teman ya karena itu adalah hak dari kita ya bebas untuk memilih calon presiden mana sesuai dengan kriteria yang kita inginkan ya teman-teman ya kan ada tuh program-program kerjanya kita mau yang mana yang memilih yang bagusnya ya teman-teman ya oke teman-teman gimana menurut kalian semua silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar dan kita kembali eh jadi salah nih dan kita jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih teman-teman semuanya selamat menikmati